Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Kulogadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor, bukannya dilayani, tapi yang terjadi justru menyakiti hati masyarakat. Ini saya minta Pak Irwasda, Kabik Propam ini SPKS, SPKT ini tolong ditertibkan para Kapolres ini juga ya. Saya minta ini yang Jakarta Timur segera propos, lakukan sidan disiplin, tuntut dia untuk mutasi tour of area keluar dari Polda Metro Jaya. Saya sayang sama Anda, tapi kalau Anda tidak sayang sama dirimu sendiri, saya akan perlakukan Anda seperti itu. Catat betul ini ya, ke depan jika ada anggota yang masih menodai kemurnian profesi, saya minta Kabit Propam dan jajaran tuntut dengan hukuman mutasi tour of area. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah besar terhadap aksi anak buahnya hingga ingin mendepaknya dari Polda Metro Jaya. Fadil Imran marah lantaran anggotanya bernama Aibda Rudy menolak laporan dugaan perampokan. Ia kemudian meminta Propam dan Provos untuk mendepak Aibda Rudy keluar dari Polda Metro Jaya. Menurut Fadil, Rudy telah merusak citra Polri karena menolak laporan warga. Terlebih, saat Polri menjadi sorotan setelah sempat viral tagar percuma lapor polisi beberapa waktu lalu. Kemarahan Fadil Imran terekam kamera dan diunggah ke akun Instagram at Kapolda Metro Jaya pada selasa 14 Desember 2021. Dalam video tersebut, tampak Fadil marah dalam rapat bersama Kapolsek dan Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Aibda Rudy langsung diserat ke sidang disiplin di Mapolda Metro Jaya pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021. Kini, Aibda Rudy jadi bintara seksi umum di Polres Jakarta Timur setelah sempat bertugas sebagai anggota reser Sepolsek Pulau Gadung. Dikutip dari Tribun Jabar.id Rabu 15 Desember 2021, atas kejadian tersebut, Fadil berharap tak ada lagi kejadian serupa di jajarannya. Sebelumnya diberitakan seorang warga berinsial KM membeberkan peristiwa yang ia alami. Ia mengalami tindak kejahatan perampokan pada Jumat 10 Desember 2021 lalu di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Uang korban yang ditaruh di jog depan mobil dirampas sekelompok perampok hingga ia merugi 7 juta rupiah. Mengetahui menjadi korban tindak kejahatan, ia kemudian melaporkan ke Polsek Pulau Gadung. Bukannya mendapatkan pelayanan yang humanis dan profesional, laporannya justru ditolak oleh polisi. Tak hanya itu Aib Darudi yang menerima laporan itu juga memakai korban. Akibatnya korban kecewa dengan tindakan oknum polisi itu dan membeberkan kejadian yang dialaminya.